Kisah si Rase terbang jilid sepuluh. Ia melepaskan pit itu yang lantas jatuh di tanah dan menjambak bajunya Chuan. Masih menyangkal ia membentak dan meludahi muka orang. Dengan metu sendiri, aku lihat dia, Tian Cheng Bun, pegang itu pit yang kau berikan kepadanya, sempitnya guha itu membuat Chuan tidak dapat berkelit, sehingga ludahnya Chou Hun Kim mampir tepat di kedua matanya. Bagaikan kalap, ia menendang dan jitu kempungannya Hun Ki dan berbareng menghantam dengan kedua tangannya. Chou Hun Ki lemparkan obornya dan mengirim satu jotosan dengan tangan kanannya yang mengenakan tepat hidungnya Chou Chuan. Sesaat itu, obor padam, sehingga guha jadi gelap bulita. Mereka terus bertempur dengan seru dan akhirnya bergulingan di atas tanah. Semua orang jadi mendongkol, berbareng geli. Mereka coba membujuk, tapi mana didengar oleh kedua orang yang sedang sengit. Tiba-tiba Tian Cheng Bun berteriak dengan suaranya ring, siapa yang tidak mau berhenti, aku tak akan bicara lagi dengan ia, Chou Hun Ki dan Chuan terkejut, tanpa merasa mereka berhenti bertempur. Eh, kalian jangan gebuk aku, Him Goan Hian, demikian kedengaran suaranya orang si Him di tempat gelap. Aku mau cari obor, sesudah merabah-rabah beberapa lama, ia mendapatkan obor itu yang lalu disulut. Semua orang jadi geli, melihat Chou Hun Ki dan Chou Chuan bernafas sengal-sengal, dengan muka babak belur dan matang biru. Sementara itu, Tian Cheng Bun mengeluarkan sebatang pit emas dari sakunya dan kemudian memungut pit yang menggelepak di atas tanah. Kedua pit ini benar sangat bersamaan, kata Cheng Bun kepada Chou Hun Ki. Siapa yang beritahukan kau, bahwa dialah, Chou Chuan, yang memberikan kepadaku Chou Hun Ki jadi tergugu. Kalau bukan dia, dari mana kau dapatkan itu ia menanya. Ada sangkut paut apa dengan kau menanya Cheng Bun dengan tawar. Mukanya Chou Hun Ki lantas saja berubah merah. Kau, kau katanya menuding Cheng Bun. Tupet Sui E ambil sebatang pit dari tangannya Cheng Bun dan lalu berkata kepada Chou Hun Ki, gurumu adalah Tian Kui Long. Siapa Su Chou Mu, kakek guru Su Chou Chou Hun Ki menegasi dengan perasaan kaget. Su Chou Mu adalah ayahnya Su Hu. Namanya, di atasan, di bawah, Pak, benar. Tian Anpa kata Tupet Sui E. Senjata rahasia apa yang ia biasa gunakan aku, aku belum pernah bertemu Su Chou, jawabnya dengan suara tak lampias. Yah, memang juga kau belum pernah bertemu dengan Su Chou Mu, kata pula Tupet Sui E. Wisu Syok Mu telah menerima pelajaran ilmu silat dari Tian Anpa. Coba tanya dia, Hun Ki. Sudahlah jangan rewel, kata Wisu Tiong. Sepasang pit emas itu adalah senjata rahasianya Su Chou Mu, Chou Hun Ki tak dapat berkata apa-apa lagi, tapi hatinya sang si bukan main. Jika kalian mau berkelahi, pergilah keluar berkata posi. Yang lain mau mencari harta, mendengar perkataan posi, sambil mengangkat obor tinggi-tinggi, Him Go An Hian segera bertindak paling dulu, diikut oleh yang lain-lain. Sesudah memiluk pula di satu tikungan, jalanan jadi semakin sempit dan keit, sehingga mereka harus berjalan sembari membungkuk. Berjalan sedikit jauh lagi, mereka sudah harus merangkap. Denggul dan tangan mereka dirasakan sakit oleh karena menempel dengan es, tapi harapan mendapat harta sudah membuat mereka lupakan rasa sakit itu. Sesudah merangkap kira-kira seminuman teh, jalanan depan terpepat dengan dua batu, satu batu bundar di bawah, satu batu besar di atasnya, sedang di antara kedua batu itu, terdapat lapisan es yang sangat keras. Him Go An Hian menoleh ke belakang. Bagaimana sekarang ia menanya posi? Posi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal tanpa memberi jawaban. Antara jagoan-jagoan itu, intiatlah yang paling cerdas otaknya. Sesudah memikir beberapa saat, ia berkata, dua batu yang menempel itu, pasti dapat digerakan. Persoalannya hanya terlepak kepada es yang memegang kedua batu itu, benar, kata posi dengan girang. Kita dapat melumerkan es itu dengan obor, Him Go An Hian lantas saja mendekati obornya kepada dua batu itu untuk melumerkan es lau Go An Ho, Wisu Tiong dan beberapa orang lain lantas merangkap keluar dan balik dengan membawa lebih banyak cabang-cabang kering. Dengan bantuan bahan bakar baru, api jadi semakin besar dan sepotong demi sepotong, kepingan-kepingan jatuh di atas tanah. Sesudah sebagian besar es menjadi lumer, posi yang merasa tidak sabaran, segera mendorong batu itu dengan kedua tangannya, tapi sedikit pun tidak bergerak. Pembakaran dilangsungkan terus dan sesudah menunggu beberapa saat, posi mendorong pula. Sekali ini ia berhasil. Setelah bergoyang-goyang beberapa kali, batu besar itu terdorong ke belakang dan terbukalah satu pintu batu, buatan alam. Berbareng dengan terbukanya pintu itu, satu sorakan girang memecah kesunyian guha. Dari tumpukan api, posi sambar sebatang cabang yang menyala dan loncat masuk paling dulu, diikut oleh kawan-kawannya yang masing-masing menyekal obor. Begitu masuk di pintu, satu pemandangan yang sungguh-sungguh menakjubkan terbentang di depan mati mereka. Sinar emas yang gilang-gemilang memancar keempat penjuru, sehingga matanya setiap orang menjadi silau. Mereka semua menahan nafas dengan mulut ternganga. Apakah yang mereka lihat? Mereka berada dalam satu ruangan guha yang sangat besar dan luas. Di depan mereka bertumpuk-tumpuk potongan-potongan emas dan pelak, mutiara dan macam-macam batu permata yang beraneka warna, yang tak dapat dihitung berapa banyaknya. Akan tetapi, semua barang berharga itu berada di dalam es dapat diduga, bahwa pada ketika orang-orangnya Cuan Ong sudah menaruh emas permata itu di dalam guha, mereka lalu menyiram dengan banyak sekali air yang kemudian lalu membeku. Demikianlah sekarang harta karun itu seperti juga tersimpan di bawahnya batu kristal raksasa. Setiap orang mengawasi dengan metemendelong. Mereka kesimadan untuk sejenak, tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Tiba-tiba, dengan serentak mereka bersorak, bagaikan kalap menubruk es raksasa itu. Mendadak Tian Cheng Bun mengeluarkan teriakan kaget. Ada orang ia berseru sambil menunjuk ke dalam. Di bawah sinarnya obor, benar saja terlihat dua bayangan manusia yang berdiri di dekat tembok. Semua orang kaget bagaikan disambar geledek. Mereka tak mengimpi, bahwa dalam guha itu terdapat lain manusia. Mereka segera mencabut senjata dan tanpa merasa, berkumpul menjadi satu. Lewat beberapa saat, kedua bayangan hitam itu masih juga tidak bergerak. Siapa posi membentak, tapi tidak mendapat jawaban. Semua orang jadi merasa terlebih heran. Tian Poe, orang yang tingkatannya lebih tinggi, siapakah yang berdiri di situ, berkata pula posi. Harap suka keluar untuk berkenalan, suaranya posi yang nyaring berkumandang keras dalam ruangan itu, akan tetapi, kedua orang itu tetap bungkam dan tidak bergerak. Sambil mengangkat obor tinggi-tinggi, posi mendekati beberapa tindak. Setelah mengawasi beberapa saat, ia dapat kenyataan, bahwa kedua bayangan hitam itu berdiri di sebelah luarnya satu lapisan es, yang merupakan satu tembok kristal dan membagi ruangan itu menjadi dua, yaitu ruangan depan dan ruangan belakang. Sambil membesarkan nyali, ia maju pula beberapa tindak. Hatinya berani, tapi kakinya mau lari, dan oleh karena begitu, ia berpaling dan berseru, Eh, kalian mari ikut aku dengan diikuti kawan-kawannya, posi menghampiri tembok es dan menyului mukanya kedua orang itu. Begitu melihat tegas, bulu badannya bangun semua ternyata kedua orang itu bukannya manusia hidup, akan tetapi mayat-mayat yang sudah meninggal dunia dalam tempo lama. Hampir berbareng desam Nyo dan Tian Cheng Bun mengeluarkan teriakan kaget. Mereka mendekati kedua mayat itu yang masing-masing tangannya menyekal sedilah pisau belati, yang satu amblas di dada, yang satunya lagi menancap di kempungan. Tiba-tiba Wisu Tiong berlutut dan berkata sambil menangis, In Su, guru yang budinya sangat besar, tak dinyana, kau berada di sini, kawan-kawannya terkejut dan lalu ajukan berbagai pertanyaan. Siapa dua orang ini di agurumu kenapa bisa berada di sini dan lain-lain pertanyaan. Sambil menyusut air matanya, Wisu Tiong menunjuk kepada mayat yang badannya lebih ket. Ia adalah buruku, Anpa, ia menerangkan. Timas yang tadi dipungut oleh Hun Ki adalah miliknya, dari paras mukanya, Tian Anpa kelihatannya masih muda, belum cukup 40 tahun usianya, lebih muda dari Wisu Tiong. Bermula semua orang merasa heran, akan tetapi segera juga mereka sadar, bahwa kedua mayat itu sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan pada beberapa puluh tahun berselang dan sudah mebeku oleh karena hawa yang luar biasa dingin, sehingga kelihatannya seperti juga baru meninggal satu dua hari. Su Syok, kata Chowun Ki Sembari menunjuk mayat yang satunya lagi. Siapa dia? Kenapa dia binasakan Su Chowung Sembari berkata begitu, ia menendang mayat itu yang potongan badannya kurus jangkung. Dia adalah ayahnya Kim Bian Hood, menerangkan Seng Paman. Waktu masih kecil, ia panggil ia Biawaya dan hubungannya dengan buruku, sebenarnya baik sekali. Aku ingat, di tahun itu mereka berdua sama-sama bikin perjalanan kekuhan GWA. Kami tak tahu, mereka pergi untuk apa. Apa yang kami mengetahui, hanya mereka pergi dengan gembira sekali. Tapi sekali pergi, mereka tidak balik kembali. Belakangan tersiar besas desus, bahwa mereka berdua telah dibinasakan oleh Jagol Liao Long, Owe Tsu. Itulah sebabnya, kenapa belakangan Kim Bian Hood dan Tian Su Heng sama-sama pergi mencari Owe Tsu guna menuntut balas. Tak dinyana, ini, orang Sibiau telah dibikin gelap mati oleh harta karun ini dan sudah turunkan tangan jahat terhadap In Su, untuk mengunjuk rasa marahnya. Sehabis berkata begitu, Wisu Tiong menendang mayat ayahnya Kim Bian Hood, tapi tak bergeming lantaran kakinya sudah menempel keras dengan lantai, dengan bantuannya selapis es mendengar romongannya Wisu Tiong yang senaknya saja, semua orang jadi mesem dalam hatinya. Siapa tahu bukan gurumu yang gelap mati dan turunkan tangan terlebih dulu pikir mereka. Sementara itu, Tupet Sui E menghela nafas beberapa kali dan lalu berkata, dulu Owe Tsu pernah minta seorang sahabatnya memberi tahu Biao Tai Hiap dan Tian Kuil Yong, bahwa dia, Owe Tsu, mengetahui sebab-sebab kebinasaan kedua orang tua itu. Akan tetapi, oleh karena kera binasanya kedua orang itu sangat menyedihkan dan memalukan, dia sungkan membuka rahasia sendiri dan bersedia mengajak Biao Tai Hiap serta Tian Kuil Yong pergi melihat dengan matanya sendiri. Sekarang ternyata, perkataannya Owe Tsu tidaklah justa. Dilihat begini, Owe Tsu sendiri pernah datang ke guha ini, tapi sungguh heran, ia tidak angkut harta karun ini. Hari ini aku menemui satu urusan yang sangat mengherankan, menyeletuk Tian Cheng Bun. Apa menanya Owe Tsu, pagi ini kita mengejar ia, sembari berkata begitu, ia monyongkan mulutnya ke jurusan tujuan, sedang mukanya, bersemu merah. Susiok, kau mengejar paling dulu, sedang aku mengikuti dari belakang kudamu paling jempol, kenapa jadi kebelakangan membentak Chow Unki? Kau, kau memang sungkan bertempur dengan manusia situ-itu dengan sikap acuh-ta'acuh, Cheng Bon menyahut, kau sudah mencelakakan seluruh penghidupanku, apa sekarang ingin mempersakiti pula diriku? Boleh, boleh berbuat sesukamu. Cucuan adalah suamiku. Aku memang sudah berlaku sangat tidak pantas terhadapnya. Walaupun dia sudah tak menyintai aku, akan tetapi, selain ia, dalam lubuk hatiku tidak terdapat lain manusia, aku tetap menyintai kau, Cheng Mo Ai. Aku tetap menyintai kau berseru cucuan. Kau mau i perempuan Hina Jenny itu membentak Cepet Sui E. Tapi aku tak sudi mempunyai menantu yang macamnya begitu binatang berteriak Chow Unki. Kalau kau mempunyai kepandayan, bunuhlah aku terlebih dulu. Tian Cheng Bon menunduk mengawasi tanah dan sehabis mereka berteriak-teriak, barulah ia berkata pula dengan suara perlahan, meskipun kau masih menyintai aku, aku sendiri tak ada muka untuk mengikuti kau. Sesudah keluar dari gua ini, biarlah kita berdua jangan bertemu muka lagi, tidak, tidak. Cheng Mo Ai berkata Cuan dengan suara bingung. Memang dia yang terlalu busuk. Dia hinakan kau, persakiti kau. Biarlah aku binasakan padanya, ia angkat goloknya dan terjang Chow Unki. Eh lau Go An Ho loncat menyelak. Kalau kau orang mau bertempur, pergilah keluar ia tangkap pergelangan tangannya cucuan dan rampas goloknya yang lalu dilemparkan di atas tanah. Chow Unki pun sudah loncat maju, tapi ia juga kena dihalangi oleh Enkiat. Melihat caranya Cheng Bon mengadu dan mempermainkan kedua jagoan itu, semua orang jadi merasa geli dalam hatinya. Tian Ko Nio berkata posi. Kau merdeka untuk menikah dengan siapa juga, tapi kau tentu tak akan mau menikah dengan aku, si Huo Sio Tua. Maka itu, aku hanya perlu menanya kau, urusan heran apakah yang kau ketemui di pagi tadi. Semua orang tertawa terbahak-bahak, sedang Tian Cheng Bon pun jadi mesem simpul. Kudaku yang larinya perlahan tak dapat menyusul rombongan Su Siok, ia menerangkan. Selagi enak larikan kuda, mendadak aku dengar suara kaki kuda di sebelah belakang. Satu tangannya penunggang kuda itu menyekal poci arak yang besar. Ia dongak dan gelok-gelok isinya poci itu. Aku lihat, mukanya penuh berwok dan badannya bergoyang-goyang lantaran sinting. Tanpa merasa, aku tertawa. Eh, apakah kau anak perempuannya Tian Kuilong mendadak ia menanya? Benar, jawabku. Siapakah tuan tanpa menjawab, ia mementil dengan dua jerijahnya dan sebatang pit temas menyambar aku. Aku berkelit, tapi pit itu sudah sambar putus satu antingan pingku. Aku kaget bukan main, tapi orang itu sudah kaburkan kudanya. Hatiku heran, tak tahu kenapa ia berikan pit itu kepadaku, kau kenal dia siapa menanya poci. Tian Cheng Bun manggutkan kepalanya. Dia adalah Soat San Hui Ho'ongui yang tadi naik ke gunung, katanya. Ketika ia memberikan pit itu, aku tentu saja tak kenal padanya, tapi tadi, sesudah ia bicara dengan adik dia, aku kenali suaranya. Chowon Ki kembali jadi curiga. Pit itu adalah miliknya Su Chowong, kata ia. Dari mana Ongui dapatkan itu? Kenapa dia berikan kepadamu Tian Cheng Bun yang selalu berlaku manis terhadap lain orang, lantas saja berubah paras mukanya begitu mendengar perkataannya Hun Ki. Ia merengut dan tidak menjawab. Aku percaya Ongui Tzu pernah datang ke goha ini, kata Lao Go An Ho. Tentu juga ia mendapatkan pit itu di atas tanah atau di badannya Tian An Pa. Akan tetapi, ia meninggal dunia ketika Ongui baru saja berusia beberapa hari. Kira bagaimana ia dapat mewarisi pit itu kepada oroknya? Mungkin sekali Ongui Tzu tinggalkan pit itu di rumahnya dan sesudah Ongui menjadi dewasa, ia dapat menemukan senjata rahasia itu di antara barang-barang peninggalan ayahnya, Kim Go An Hian ajukan pendapatnya. Yah, memang mungkin sekali, berkata Wisu Tiong sambil manggutkan kepalanya. Pit itu berlubang di tengah-tengahnya dan kepalanya dapat ditekuk ke bawah. Cheng Bun, coba kau lihat kalau-kalau di dalamnya tersimpan apa-apa yang luar biasa, Tian Cheng Bun segera menekuk kepala pit yang didapat dari jalanan guha, tapi di dalamnya tidak terdapat apapun juga. Sesudah itu, barulah ia menekuk kepala pit yang diberikan Ongui, dan benar saja, di dalamnya terdapat segulung kecil kertas. Semua orang segera menghampiri untuk melihat isinya kertas itu. Mereka merasa sejukur, bahwa Wisu Tiong berada di situ, sebab jika tidak, mereka tentu tidak mengetahui adanya alat rahasia yang sedemikian halus pada pit tersebut. Cheng Bun lantas saja membuka gulungan kertas itu, yang ternyata terdapat tulisan yang bunyinya seperti berikut, suon-suon dari Tian Leong, beramai-ramai datang di Liao Tong, datangnya menunggang kuda, pulangnya menunggang angin, di bawahnya kertas itu terdapat gambar rahsia bersajak, sedang tulisannya adalah buah kalamnya soat San Hui Ho, atau si rahsia terbang. Sesaat itu, paras mukanya Wisu Tiong mengunjuk kegusaran hebat. Hektometer katanya. Belum tentui tapi, sedang mulutnya berkata begitu, hatinya mengakui, bahwa kepandainya Oui memang bukan main tingginya dan ia mengetahui segala gerak-geriknya orang-orang Tian Leong Bun. Mengingat, ia bergidik dan bulu badannya bangun semua. Susiok, apa artinya pulang menunggang angin menanya Chow Hoon Ki? Hektometer. Dia mengatakan, kita semua akan binasa di Liao Tong, menerangkan Seng Paman Guru. Kita semua dikatakan bakal menjadi setan-setan yang akan pulang ke rumah dengan menunggang angin, binatang memaki Chow Hoon Ki. Sedang orang-orang Tian Leong Bun mengawasi kertas kecil itu dengan perasaan mendongkol dan berkhawatir, adalah Posi, Tupet Swee, Lau Goan Ho dan yang lain-lain sudah memusatkan perhatiannya kepada harta karun itu. Posi segera mencabut gelok dan membacok es beberapa kali. Ia tertawa terbahak-bahak sambil menggenggam emas dan batu-batu permata. Disoroti sinar obor, emas permata itu mengeluarkan sinar berkilauan, sehingga tanpa menunggu tempo lagi, yang lain-lain lantas mencabut senjata dan turut membacok ke langkabutan. Sambil membacok, mereka masukkan bebolahannya ke dalam saku dan semakin padat saku mereka, semakin giat mereka membacok. Tapi tak lama kemudian, golok dan pedang sudah menjadi gompal dan bacokan-bacokannya tak begitu gencar lagi seperti tadi. Harus diketahui, bahwa golok dan pedang itu adalah senjata-senjata biasa yang mereka semilat dari rumahnya Tau Set Kau. Senjata mereka sendiri, sebagaimana diketahui, telah dikutungkan oleh sepasang kacungnya Ongwi. Lebih baik kita ambil kayu bakar untuk melumarkan es ini, berkata Tian Cheng Bun. Semua orang segera menyetujui. Ker, tersebut sebenarnya sudah harus diingat sedari tadi, akan tetapi, begitu melihat emas permata, meti mereka berkunang kucang dan lalu mengambil jalan yang paling pendek. Usulnya Cheng Bun disetujui oleh semua orang, tapi tak ada satupun yang mau bergerak untuk mengambil kayu bakar. Setiap orang merasa khawatir, bahwa selagi pergi mengambil kayu, orang lain sudah kantongi lebih banyak harta. Po Si menyapu semua orang dengan matanya dan lalu memberi perintah, Chiu Si Heng, Chiu Si Heng dan Hem Piao Tau, kalian bertiga pergilah keluar mengambil kayu bakar. Yang menunggu di sini semua mengasuh, siapa juga tak diperbolehkan mengambil emas permata ini, ketiga orang itu merasa sangsi, tapi oleh karena sedani Po Si, dengan ogah-ogahan mereka lalu berjalan keluar nolo nolo soat san hui hoi hoi, sudah berjanji dengan Tau Set Kau Chung Chu untuk bertanding di puncak Giyok Tithang pada Sadwee Capgo, bulan ketiga, tanggal 15, ketika naik ke puncak pertama kali, Tau Chung Chu belum pulang dan ia bertemu dengan Biyo Yoklan. Sesudah turun dari puncak, hatinya selalu berdebar-debar, paras mukanya Biyo Yoklan selalu berbayang di depan matanya, suara him dan nyanyiannya si nona berkumandang dalam telinganya. Bersama pengasi dan kedua kacungnya, ia mengasuh di dalam satu guha dan makan makanan kering yang dibawa. Lukanya pengasi berat, tapi tidak membahayakan jiwanya, sehingga Oui jadi terhibur. Ia rebahkan dirinya di atas tanah dan lalu meramkan kedua matanya. Begitu lekas meramkan mata, paras dan gerak-geriknya nona Biyo Yoklan kembali berbayang-bayang. Dengan uring-uringan, ia membuka kedua matanya lebar-lebar dan mengawasi dinding batu dari guha itu. Di lain saat, suara nyanyiannya Biyo Yoklan sayut-sayut masuk ke dalam telinganya, seperti juga keluar dari dinding batu itu. Oui menghela nafas. Ah, kenapa juga aku jadi seperti orang eh dan katanya di dalam hati. Ayahnya adalah musuh besarku yang sudah membunuh ayahku. Meskipun waktu itu, ayahnya tidak bermaksud membinasakan ayah, tetapi sama saja, ayahku sudah binasa lantaran gara-gara ayahnya. Aku hidup sebatang kera, tak punya ayah, tak punya bunda, dan itu semua adalah gara-gara ayahnya. Untuk apa aku pikiri dia tapi baru saja memikir begitu, lain pikiran datang kepadanya. Ketika itu, ia belum dilahirkan, pikir Rauwi. Sakit hati itu mengenai orang tuanya dan tiada sangkut pautnya dengan dia. Hai, dia adalah ksian kim syo-chia, nona yang berharga ribuan tahil mas, berarti nona bangsawan atau hartawan. Sedang aku? Aku hanyalah lelaki gelandangan dari dunia Kang Ou. Untuk apa aku cari-cari urusan akan tetapi, walaupun hatinya berkata begitu, ibarat orang yang kejeblos di dalam lumpur, semakin lama Rauwi tenggelam semakin dalam. Memang juga, jika ikatan cinta dapat diputuskan dengan begitu saja, ikatan itu bukannya ikatan cinta. Tak kurang sejam, Rauwi menggelisah. Macam-macam pikiran datang kepadanya. Apa tak bisa jadi, lantaran takut keoh, lawanku sudah memasang biji Nki, tipu dengan menggunakan wanita cantik. Ia menanya dalam hatinya. Tapi segera juga ia sesalkan pikiran itu, yang seolah-olah menghina Biawoyoklan. Tidak ia menggerendeng. Dia mulia bagaikan Dewi. Mana bisa dia jadi begitu rendah? Tidak. Akulah yang pici, yang mempunyai pikiran rendah ketika itu, siang sudah mulai terganti dengan malam, lah mendekati pengasis Raya berkata, Sisyok, aku mau naik ke puncak lagi. Kau mengasolah di sini, tanpa menunggu jawaban, badannya sudah melesat keluar dan lalu berlari-lari ke arah puncak dengan menggunakan ilmu entengkan badan. Dalam tempo sekejap, ia sudah tiba di kaki puncak dan lalu naik dengan menggunakan tambang. Begitu tiba di depan pintu, hatinya berdebar-debar. Ia masuk ke ruangan depan, tapi di situ tidak terdapat barang satu manusia. Dengan heran, ia berseru, Boampuwe, orang yang tingkatannya lebih rendah, ingin berjumpa. Apakah Tau Cungcu sudah pulang? Ia berteriak beberapa kali, tapi tak mendapat jawaban. Ia mesem dan berkata dalam hatinya, Percuma Tau Set kau dikenal sebagai jagoan liao, Tau. Biarpun kau memasang jebakan, aku auwi sedikit pun tidak merasa juri. Ia duduk dengan niatan segera turun bukit, sesudah menulis beberapa perkataan untuk mengejek Tau Set kau. Tapi segera juga ia mengurungkan niatan untuk lantas turun. Entah kenapa ia merasa berat untuk meninggalkan tempat itu. Tanpa tujuan, ia pergi ke kamar samping yang letaknya di sebelah timur. Ia masuk ke dalam kamar itu, yang ternyata adalah satu kamar buku yang diperaboti dengan indah sekali. Ia duduk, ambil sejilid buku dan lalu coba membaca. Tapi segera juga ia lepaskan buku itu oleh karena artinya tak dapat masuk ke dalam otaknya. Tak lama kemudian, cuaca menjadi gelap dan auwi lalu mengeluarkan bahan api untuk menyulut lilin. Mendadak, kupingnya menangkap suatu tindakan yang sangat tenteng di atas salju. Ia terkejut dan mengetahui bahwa orang itu berkepandaian tinggi. Di atas tanah, dengan tidak terlalu sukar, hampir setiap orang dapat berjalan tanpa mengeluarkan suara. Akan tetapi jika seseorang berjalan di atas salju, biar bagaimanapun juga, ia tak akan dapat menghilangkan suara tindakannya. Perbedaannya hanya terletak atas kepandainya, jika ia berkepandaian tinggi, tindakannya enteng dan suaranya halus, jika berkepandaian rendah, tindakannya berat dan suaranya keras. Aului lantas saja kurungkan niatan untuk menyulut lilin dan masukkan bahan api itu ke dalam sakunya. Sesaat kemudian, ia mengetahui bahwa di belakangnya orang yang pertama, mengikuti beberapa orang lain, yang semuanya mempunyai ilmu silat yang tidak rendah. Aului lalu menghitung dan ternyata jumlah mereka adalah lima orang. Tiba-tiba terdengar tiga tepukan tangan, yang disambut dengan tiga tepukan tangan pula dari luar rumah. Tidak lama kemudian, di luar rumah itu datang enam orang lain. Sebagai seorang yang mempunyai kepandainan tinggi, nyalinya Aului sangat besar. Akan tetapi, berkumpulnya sebelas orang yang rata-rata berilmu tinggi, sudah membuat ia menghitung-hitung juga. Paling benar aku berlalu dulu dari rumah ini, supaya tidak masuk ke dalam jebakan, katanya di dalam hati. Ia lalu berjalan keluar, tapi pada sebelum menggenjot badan, di atas genteng sekonyong-konyong terdengar suara keresekan dan dengan kupingnya yang sudah terlatih, ia segera mengetahui, bahwa kembali ada beberapa tetamu yang datang berkunjung. Buru-buru ia balik ke dalam kamar. Ia dapat kenyataan, bahwa rombongan yang baru datang itu tidak kurang dari tujuh orang. Di atas genteng terdengar tiga tepukan tangan, dibalas dengan tiga tepukan juga dari luar rumah. Sesaat kemudian, tujuh orang itu melayang turun dan lalu menghampiri kamar samping di mana Aului berada. Oleh karena jumlah musuh terlalu besar, Aului jadi gentar juga dan lalu memutar otaknya untuk mencari siasat baik guna merebut kemenangan. Memang ia sudah menduga bahwa Tau Set Kau akan mencari pembantu-pembantu guna menghadapi dirinya, akan tetapi sama sekali ia tidak nyana. Orang si Tau itu mempunyai muka yang begitu besar, sangat dipandang, sehingga dapat mengundang begitu banyak orang pandai. Begitu lekas ketujuh orang itu menghampiri pintu kamar, Aului segera loncat ke belakang sekosol untuk mencari tahu jebakan apa yang mereka sedang pasang. Tiba-tiba ia dengar suara orang menghidupkan bahan api. Ia terkesiap sebab mengetahui, begitu lekas lilin di sulut, ia tak dapat sembunyikan dirinya lagi di belakang sekosol. Sekali menyapu kamar itu dengan matanya, ia dapat lihat satu ranjang yang kelambunya diturunkan, tapi di depannya tidak terdapat sepatu, sehingga dapat dipastikan, pembaringan itu tidak sedang ditiduri orang. Dengan cepat ia loncat ke depan tempat tidur itu, membuka kelambunya dan lalu masuk ke dalam selimut. Gerakannya itu luar biasa cepat dan enteng, sehingga meskipun ketujuh orang itu mempunyai kepandayan tinggi, tak ada satupun yang mengetahui. Begitu masuk ke dalam selimut sulam, bukan main terkejutnya Owui, lantaran tangannya tersentuh dengan tubuh manusia dan hidungnya mengendus bebawan yang sangat harum. Tak bisa salah lagi, manusia itu adalah manusia wanita. Selama hidup 27 tahun lamanya, belum pernah ia menyenggol badannya seorang wanita. Maka itu, tidaklah heran, ia kaget bagaikan dipagut tular. Ia ingin segera merosot turun, akan tetapi, lilin sudah disulut dan malahan satu orang menghampiri sekosol sambil melongok-longok, dengan satu tangan memegang ciak tai, tempat menancap lilin. Di sini tidak ada manusia, kita boleh bicara, katanya sambil menghampiri kursi. Apa yang memikin Owui jadi lebih kaget lagi adalah bebawan harum yang dindus olehnya. Wawangian itu adalah wawangian yang digunakan Biao Yoklan. Apakah Biao Koh Nio ia menanya dirinya sendiri dengan hati berdebar-debarah? Kedosaanku benar-benar besar. Tapi, tapi, jika aku keluar sekarang, beberapa orang itu, yang melihat aku tidur bersama-sama Biao Koh Nio, tentu akan menyiarkan omongan gila-gila. Dengan demikian, namanya Biao Koh Nio yang suci bersih, dirusak olehku. Ah! Tak lain jalan daripada terus menanti sampai mereka keluar dari kamar ini. Sesudah itu, barulah aku memohon maaf dan berlalu dan sini, setelah mengambil putusan itu, ia lalu menggeser badannya sejauh mungkin dari nona Biao. Meskipun tak dapat bergerak akibat totokan pada jalanan darahnya, kesadaran Biao Yoko Lan sedikit pun tidak berkurang. Ketika Owi masuk ke dalam pembaringan, kagetnya bagaikan disambar geledek. Dalam keadaan yang tidak berdaya, ia meramkan kedua matanya dan pasrahkan nasibnya kepada Tuhan. Akan tetapi, sesudah lewat beberapa saat, ia dapat kenyataan bukan saja pemuda itu tidak berlaku kurang ajar, tapi malahan menjauhkan dirinya. Hatinya menjadi agak lega dan timbulah perasaan herannya. Perlahan-lahannya membuka kedua matanya dan apa mau, pada saat itu, Owi pun sedang mengawasi padanya. Sementara itu, di luar sekosong sudah terdengar suara orang bicara, seicong kean, kata satu orang. Benar-benar perhitungan muji itu seperti perhitungan dewa. Itu Kim Bian Hood, yang disohori sebagai manusia yang tiada tandingannya dalam dunia ini, tanpa merasa masuk ke dalam jebakan dan walaupun dia mempunyai sayap, tak nanti dia bisa terbang mabur, orang yang menyului kamar dengan membawa ciak tai lantas saja tertawa terbahak-bahak. Tio Hyantue, adik, kata ia. Jangan kau terlalu memuji-muji aku. Sesudah usaha kita berhasil, aku tentu tak akan melupakan kalian semua, mendengar begitu, bukan main kagetnya Owi dan Yoklan, orang-orang itu ternyata sedang mengatur jebakan untuk mencelakakan Biao Jin Hong. Nona Biao yang tidak mengenal selak beluknya Kang O, masih belum seberapa kaget. Ia menganggap ayahnya yang mempunyai ilmu silat luar biasa tinggi, tak akan dapat dicelakakan oleh siapa juga. Adalah Hou Rui yang terkejut bagaikan disambar petir. Ia mengetahui bahwa Se Chong Kuan adalah ahli silat nomor satu di dalam kerajaan bangsa Boan, dengan mempunyai luakang dan buakang yang bersamaan tingginya. Di sebelahnya itu, dengar kelicikannya dan kehcinannya, entah sudah berapa banyak satria penyinta negeri yang celaka dalam tangannya. Ia adalah wisu utama yang paling dipercaya oleh Kaisar Tian Leong. Sekarang, dengan membawa begitu banyak pembantu, ia sendiri datang di Giyok Tinhong, sehingga O Hui merasa sangat khawatir Biao Jin Hong sukar terlolos dari tangannya. Sesaat itu juga, O Hui segera mengambil putusan yang sangat berani. Dengan cepat ia membuka kelamu dan sambil mengerahkan tenaga dalam, ia mengebaskan tangannya ke arah api lilin. Dengan satu suara bat, lilin itu padam, tanpa diketahui oleh siapapun juga, bahwa itu adalah perbuatannya seorang tetamu malam. Ah! Lilin padam berkata satu orang. Pada waktu itulah, dari luar kembali masuk sejumlah orang. Lekas sulut lilin berkata seorang lain. Nyalakan lampu saja, kata orang ketiga. Aku rasa, lebih baik kita omong-omong dalam kegelapan, demikian terdengar suaranya Se Chong Koan. Biao Jin Hong sangat licin. Jika ia lihat sinar api, mungkin Seng Ikan yang sudah menelan umpan, akan dapat meloloskan diri, semua orang lantas saja menyetujui pikiran itu. Pemandangan Chong Koan adalah sangat jauh dan bekerja secara sangat hati-hati, kata seorang. Sekosol diisarkan dan kamar penuh orang, ada yang duduk di pinggir ranjang. Aung Wui sangat berkhawatir, kalau-kalau dalam capenya, ketiga orang itu merebahkan dirinya di atas pembah ringan. Maka itu, lantas saja ia menggeser badannya sampai ke tepi belakang ranjang. Waktu itu, Aung Wui sudah mengambil suatu keputusan pasti, bahwa jika tempat sembunyinya diketahui orang, walaupun harus membuang jiwa, ia akan binasakan itu 18 orang. Seorang pun ia tak akan kasih hidup terus untuk mencegah ternodanya nama Biao Yok Lan. Tapi untung ketiga orang itu duduk tetap di pinggir ranjang. Aung Wui belum mengetahui, bahwa Yok Lan kena ditotok jalanan darahnya. Ia berkhawatir berbareng girang, ketika melihat nona Biao tidak mengisarkan diri. Saudara-saudara, demikian terdengar pula suaranya si Chong Kuan. Sekarang yayarlah Tau Chung Chu lebih dulu memperkenalkan kalian, aku merasa sangat bersyukur dan berterima kasih, bahwa saudara-saudara sudah sudi berkunjung kemari, kata Tau Seth Kau. Yang ini adalah Chong Kuan Gijian Siwi, pemimpin pasukan pengawal pribadi kaisar, Se-Tai Jin. Namanya Se-Tai Jin sudah lama menggetarkan rimba persilatan dan aku rasa kalian semua juga sangat ingin berjumpa dengan ianya, semua orang lantas saja mengeluarkan kata-kata pujian dan mengumpak-umpak. Mendengar nama-nama yang diperkenalkan Tau Seth Kau, lebih-lebih terkejutnya Oui. Di sebelahnya Se-Cong Kuan dan Tujuh Gijian Siwi itu, setiap orang adalah jago kenamaan dalam kalangan Kang O, antaranya Hian Beng Chu dari Cheng Chong Pei, Leng Cheng Kisu dari Kun Lun San, Cio Lo Kun Su, Guru Silat, dari Tai Kek Bun di Holam dan sebagainya. Oui memasang kunya. Ia merasa sangat heran, oleh karena Tau Seth Kau sudah berhenti, setelah ia selesai memperkenalkan enam belas orang. Dalam kamar itu terdapat delapan belas orang, sehingga, di sebelahnya dia sendiri, seharusnya ada tujuh belas orang. Siapa yang saptunya lagi? Selainnya Oui, beberapa orang lain juga sadar akan kekurangan itu. Masih kurang satu orang, kata seorang. Siapa saudara itu agak luar biasa, Tau Seth Kau tidak menjawab. Sesudah lewat beberapa saat, adalah Se Chong Kuan yang membuka mulut. Baiklah. Aku yang memberitahukan. Saudara itu adalah pemimpin Hin Hon Kek Pang, Hoan Pang Chu semua orang terkesiap. Beberapa antaranya yang kupingnya terang, sudah dapat mendengar, bahwa Hoan Pang Chu kena dibekuk oleh pembesar negeri. Beberapa orang lainnya mengetahui, bahwa pemimpin partai pengemis itu selalu bermusuhan dengan pihak kerajaan dan munculnya dengan bergan dengan tangan dengan rombongan siwi, sudah membuat semua orang menjadi haran. Duduknya persoalan adalah begini, menerangkan Se Chong Kuan sembelari tertawa. Hari ini saudara-saudara datang ke sini atas undangan Tau Chung Chu untuk menghadapi Soat San Hui. Ho, akan tetapi pada sebelum kita merubuhkan si Rase Terbang, lebih dulu kita ingin mebekuk seorang Pousat. Kim Bian Hood menanya seorang sembelari tertawa. Benar, Sahut Se Chong Kuan. Kami sudah banyak menyusahkan Hoan Pang Chu dengan tujuan memancing Diaw Jin Hang supaya dia pergi ke kota Raja Guna menolongi Pang Chu yang dikatakan tertangkap pembesar negeri. Akan tetapi, ikan besar itu luar biasa licinnya dan tidak mencaplok pancing, di antara ketujuh siwi itu ada seorang yang mendhem, akan tetapi tidak berkata apa-apa. Dalam keterangannya itu, Se Chong Kuan telah menyembunyikan suatu hal. Duduknya urusan yang sebenarnya adalah begini, begitu mendengar Hoan Pang Chu dipenjarakan, seorang diri Biao Jin Hang menyatroni penjara Istana Guna memberi pertolongan. Usahanya itu gagal, akan tetapi pedangnya yang lihai sudah membinasakan sebelah siwi dan malahan Chong Kuan sendiri mendapat luka. Dalam memasang jebakannya, Se Chong Kuan sudah membuat persiapan sangat hati-hati. Akan tetapi, apa mau dikata, kepandainya Biao Jin Hang adalah sedemikian dasyat, sehingga ia dapat menoblos keluar dari lubang jarum. Kejadian itu dianggap oleh Se Chong Kuan sebagai kejadian yang sangat memalukan dan sungkan menceritakan kepada lain orang. Tau Chung Chu dan Hoan Pang Chu adalah orang-orang yang mempunyai pribadi sangat tebal dan sudah berjanji akan membantu kami, kata lagi Se Chong Kuan. Aku berterima kasih tak habisnya dan sesudah usaha kita berhasil, aku tentu akan memberi laporan kepada Hong Siang, agar semua orang mendapat ganjaran dan hadiah yang setimpal dengan jasanya baru berkata sampai di situ, di sebelah kejauhan mendadak terdengar suara tindakan yang cepat dan enteng sekali. Kupinya Se Chong Kuan sangat tajam. Kim Bian Hood katanya, hampir berbisik. Kami bersembunyi, saudara-saudara lainnya pergilah menyambut dia, Tau Set Kau, Hian Beng Chu, Leng Cheng Kisu dan yang lain-lain segera bangun dan berjalan keluar, meninggalkan tujuh isu yang bersembunyi di dalam kamar. Dalam sekejap, suara tindakan sudah berada di luar pekarangan rumah. Kecepatan bergeraknya orang itu sungguh sukar dilukiskan dengan seng kalam. Bagaikan seorang pelaut yang tengah menghadapi badai, Se Chong Kuan dan enam rekannya berdebar-debar hatinya dan tanpa merasa, lalu mencabut senjata. Sembunyi memerintah Se Chong Kuan. Satu isu menghampiri ranjang dan bergerak untuk membuka kelambu, dengan niatan bersembunyi di tempat tidur itu. Tolol membentak Se Chong Kuan. Sembunyi di ranjang seperti juga tidak bersembunyi. Orang itu urungkan niatannya dan ketujuh pengawal kaisar tersebut segera mencari tempat sembunyi yang dirasa baik, ada yang masuk ke kolong ranjang, ada yang menutup dirinya di dalam lemari, ada yang melingkar di rak buku dan sebagainya. Aului tertawa geli. Kau maki orang tolol, tapi kau sendiri yang tolol, katanya di dalam hati. Sementara itu, di luar kamar sudah terdengar suara tertawanya Tau Set Kau dan Cio Lo Okun Su, dan beberapa saat kemudian, mereka mengantar seorang tetamu masuk ke dalam kamar samping itu. Diam-diam Tau Set Kau mendongkol berbareng heran. Kenapa tak ada satupun bujang yang munculkan diri? Akan tetapi, berhubung dengan mendesaknya keadaan, ia tak mempunyai tempo lagi untuk menyelidiki hal itu. Tau Set Kau melirik Biao Jin Hong. Paras mukanya jago itu ternyata tetap tenang, seperti juga tiada kejadian suatu apa yang luar biasa. Sesudah semua orang mengambil tempat duduk, Tau Set Kau segera berkata, Biao Heng, aku dan Soat San Hui Hot telah mengadakan perjanjian untuk mengadu silat di tempat ini, pada hari ini. Bantuan yang diberikan oleh Biao Heng dan beberapa saudara lainnya, aku hanya dapat mengucapkan ribu-ribu terima kasih. Sekarang siang sudah terganti malam, tapi Soat San Hui Ho. Belum juga muncul. Mungkin sekali, mendengar kedatangannya saudara-saudara, dia jadi ketakutan dan sembunyikan buntut rasanya, bukan main gusarnya Ohui. Kalau menuruti adatnya, saat itu juga ia sudah keluar menerjang. Biao Jin Hang hanya mengeluarkan satu suara hektometer. Ia berpaling kepada Hoan Pangcu Seraya berkata, Hoan Heng, aku tak tahu, kau belakangan dapat juga meloloskan diri Hoan Pangcu bangun dan menyoja. Tanpa perdulikan keselamatan jiwa sendiri, Biao Ya sudah menyatroni penjara guna menolong aku, katanya dengan sikap menghormat. Budi ini, sampai mati tak akan aku dapat melupakan. Pada ketika Biao Ya membinasakan belasan pengawal istana, keadaan menjadi kalut dan dengan menggunakan kesempatan itu, para persakitan pada menerjang keluar. Berkat keangkeran Biao Ya, akhirnya aku pun dapat menoblos keluar, omongan Hoan Pangcu Jusablaka. Sesudah Biao Jin Hang gagal dalam usahanya menolong orang si Hoan itu, Saib Chong Kuan pergi menemui kepala pengemis itu di penjara. Dengan ancaman dan dengan harta, ia coba membujuk supaya Hoan Pangcu mengambil pihak pemerintah, tapi sesudah berusaha beberapa hari, masih juga belum berhasil. Saib Chong Kuan adalah ahli membaca hatinya orang. Sesudah berkutat beberapa hari, ia segera mengetahui kelemahannya Hoan Pangcu yang kepala batu itu. Ia mengetahui bahwa pemimpin Kei Pang itu senang sekali diumpak-umpak. Demikianlah, pada suatu hari, ia sendiri pergi ke penjara dan ajak Hoan Pangcu berdiam dalam rumahnya sendiri, sebagai seorang tahanan terhormat. Ia pilih beberapa wisu yang pandai menjilat-jilat guna menemani Hoan Pangcu. Selang beberapa hari, orang si Hoan itu, yang setiap hari dijejal dengan umpakan dan jilatan, sudah menjadi lumer hatinya dan mau omong-omong dengan beberapa wisu itu. Saib Chong Kuan diam-diam merasa girang sekali. Belakangan, sesudah tawanannya menjadi jinak, Saib Chong Kuan lalu turun tangan sendiri dan menemani orang si Hoan itu. Pada suatu hari, mereka berdua merundingkan jago-jago pada zaman itu. Meskipun Hoan Pangcu seorang sombong, akan tetapi ia masih mengakui, bahwa Biao Jin Hang lah yang mempunyai ilmu silat paling tinggi di kolong langit. Pangcu terlalu merendahkan diri, kata Se Chong Kuan. Menurut pendapatku, biarpun Kim Bianhut mendapat julukan entah Piantian Hei Ebu Tek Chiu, belum tentu ia dapat menangkan Pangcu, diangkat secara begitu, bukan main senangnya orang si Hoan itu. Lantas saja ia merasa, bahwa kepandayan Biao Jin Hang benar-benar tidak seberapa dan jika benar-benar bergerak, ia pasti tidak akan kalah. Mereka bicara uplek sekali, seluruh malam mereka tak merasa capek. Tiba-tiba Se Chong Kuan bicarakan ilmu silatnya sendiri. Sesaat itu, seperti sudah diatur terlebih dulu, beberapa wisu datang menimbrung. Mereka menceritakan pertempuran antara Se Chong Kuan dan Biao Jin Hang ketika terjadi peristiwa pembongkaran penjara. Kata mereka, dalam seratus jurus yang pertama, kekuatan kedua belah pihak dapat dibilang berimbang. Sesudah itu, Se Chong Kuan berada di atas angin, dan jika Biao Jin Hang tidak buru-buru kabur, ia pasti akan dapat dibikin rubuh. Hoan Pang Chu mesem-mesem hatinya tak percaya. Sudah lama aku dapat dengar, bahwa ilmu golok Ngo Hong Toh dari Pang Chu, yang mempunyai 81 jalan, tiada bandingannya di dalam dunia, kata Se Chong Kuan. Kali ini, meskipun benar kami menerima firmannya Hong Siang, akan tetapi, rekan-rekan KINU juga sesungguhnya ingin Beli.u kenal dengan ilmu silat Pai Gilju. Demikianlah sesudah merangkap tenaganya 18 siwi kelas 1, barulah kami dapat mengundang Pang Chu datang ke sini. Kami semua merasa sangat menyesal belum mendapat kesempatan untuk menerima pelajaran. Dari Pang Chu dengan satu melawan satu. Sekarang, sedang kita lagi bergembira, marilah kita main-main beberapa jurus. Mendengar begitu, Hoan Pang Chu segera berkata, sedang Biao Jin Hang sendiri masih bukan tandingan Chong Kuan, aku khawatir diriku bukan tandingan. Ah! Pang Chu terlalu merendahkan diri, kata Seh Chong Kuan sembelari tertawa. Sesudah bicara lagi sedikit, mereka lalu bergebrak di gedung Chong Kuan. Hoan Pang Chu menggunakan golok, Seh Chong Kuan menggunakan tongkat longji pang, tongkat gigi anjing hutan, yang gagangnya pendek. Tenaga Seh Chong Kuan sangat besar dan serangannya hebat dan sesudah bertempur kurang lebih 300 jurus, belum juga ada yang keteter. Sesudah bertanding pula kira-kira semakanan nasi, Seh Chong Kuan kelihatan mulai lelah dan kena didesak sampai di pojok rumah. Beberapa kali, ia coba menerjang keluar, tapi selalu tak dapat menobloskan kurungan sinar goloknya Hoan Pang Chu. Di lain saat, ia berseru, Pang Chu sungguh lihai. Aku menyerah kalah dengan hati bunga, sambil tertawa, Hoan Pang Chu loncat mundur, sedang Seh Chong Kuan segera melemparkan kedua tongkatnya di atas tanah, dengan bikin laga seperti orang mendengkol. Ah katanya, menghela nafas. Dahulu aku menganggap diri sebagai orang gagah yang tak ada tandingannya. Sekarang baru aku tahu, bahwa di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia lain, ia menyusut keringatnya, yang berketel-ketel dan nafasnya sengal-sengal. Sesudah merebut kemenangan itu, orang Si Hoan itu lalu diangkat sampai di awang-awang. Mulai waktu itu, ia bergaul semakin rapat dengan para siwi dan taluk terhadap si Chong Kuan yang dianggap sebagai seorang manis budi, seorang berpangkat tinggi yang tak sombong. Sebagai satu manusia kasar, Hoan Pang Chu sama sekali tak mengetahui, bahwa semua itu adalah siasatnya si Chong Kuan yang sudah sengaja berlagak keok. Jika sama-sama mengeluarkan kepandayan, dalam seratus jurus saja, ia sudah rubuh di bawah Long Zipang. Tapi kenapa, sedang kepandayanya Hoan Pang Chu masih belum mencapai puncak yang paling tinggi, si Chong Kuan sudah mau capakan hati begitu rupa, untuk menarik dia ke pihaknya. Sebabnya adalah begini, meskipun Hoan Pang Chu tidak terlalu lihai, ia mempunyai semacam ilmu turunan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Ilmu itu adalah Hou Jau Kin Na Chiu, ilmu menangkap dengan tangan kera cengkeraman harimau. Tak peduli bagaimana tinggi kepandayanya Seng Lawan, begitu kena dipegang atau dicengkeram bagian tubuhnya yang berbahaya, jangan harap bisa terlepas lagi. Dengan mendengar romongannya Tian Kui Long, Sip Chong Kuan telah memasang jebakan untuk membekuk Biao Jin Hong, dalam usaha mendapatkan harta karun. Tapi jebakannya yang sudah diatur sedemikian rapi, akhirnya mendapat kegagalan. Maka itu, ia ingin meminjam tangannya Hoan Pang Chu untuk merubuhkan Biao Jin Hong, dengan Hou Jau Kin Na Chiu. Akan tetapi, berhubung dengan lihainya Kim Bian Hood, Hoan Pang Chu pasti akan gagal jika harus bertempur secara terang-terangan. Itulah sebabnya, kenapa mereka ramai-ramai datang ke Giyok Pit Hang guna meringkus Biao Jin Hong dengan tipu membokong. Mendengar pernyataan terima kasihnya Hoan Pang Chu, Biao Jin Hong segera membalas hormat. Orang bagaimana sih itu? Soat San Hui Han menanya ia. Ada ganjelan apakah antara Tau Heng dan dia? Bolehkah aku mendapat tahu mukanya Tau Set kau lantas saja berubah merah? Aku sebenarnya tidak mengenal dia, sahutnya. Entah kenapa, mungkin lantaran mendengar segala desas-desus, ia telah menyatroni beberapa kali dan meminta pulang barang mustikanya yang katanya diwarisi oleh leluhurnya. Aku mengetahui, ia mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi dan mengingat diriku bukan tandingannya, ditambah dengan usiaku yang sudah lanjut, maka aku lalu mengundang saudara-saudara datang kemari. Jika dia terus berkepala batu, aku mohon bantuan saudara-saudara untuk ajar adat bocah yang kurang ajar itu di Akata, Tau Heng telah mengambil mustika leluhurnya, kata pula Biao Jin Hong. Bolehkah aku mendapat tahu, mustika apa mustika apa? Semuanya juta sahut Tau Set kau dengan suara mendengkol. Dalam persahabatannya dengan Tau Set kau, Biao Jin Hong mengetahui, sahabat itu adalah satu manusia serakah. Bahwa ia sekarang berumah di Giyok Pit Hang juga adalah untuk mencari harta. Maka itu, tuduhan Soat San Hui Ho mungkin bukan hanya tuduhan belaka. Sambil mengawasi tuan rumah, ia memikir beberapa saat. Kalau benar mustika itu adalah miliknya Soat San Hui Ho, jika sebentar dia datang kemari, baiklah Tau Heng membayar pulang saja, kata Kim Bian Hood dengan suara tawar Tau Set kau jadi mendengkol. Tidak. Justa ia berseru. Mana dia mustikanya? Dari mana aku harus membayar pulang Hoan Pang Chu lihat keadaan sudah mendesak. Biao Jin Hong adalah seorang yang sangat cerdas otaknya. Ia berkhawatir, jika Kim Bian Hood duduk lama-lama, jebakan yang dipasang akan dinus olehnya. Maka itu, lantas saja ia mendekati Seraya berkata, Tau Chung Chu. Perkataannya Biao Ya adalah benar. Sesuatu barang mempunyai majikan, apalagi mustikah warisan leluhur. Lebih baik Chung Chu kasih pulang padanya. Guna apa angkat senjata dalam bingungnya, Tau Set kau jadi gusar. Kau pun berkata begitu? Apa kau tak percaya padaku? Ia menanya dengan mati melotot. Aku tak mengetahui asal-usulnya urusan ini, kata Hoan Pang Chu. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Biao Ya mestinya benar. Banyak tahun aku berkelana di dunia Kang Ou dan tidak percaya omongan siapa juga. Hanya omongan Biao Ya seorang yang aku percaya, sehabis berkata begitu, ia berjalan ke belakangnya Biao Jin Hang dan kedua tangannya lalu bergerak. Mendadak, Biao Jin Hang yang sedang mendengari kata-kata umpakannya orang Si Hoan itu, rasakan dua jalanan darahnya kesemutan, yaitu jalanan darah Hang Tuhiat di belakang kuping dan Sintuhiat di punggu. Selaka ia mengeluh, ia menggerakkan lengan kirinya untuk menghantam si pembokong. Akan tetapi, oleh karena kedua jalanan darah itu adalah jalanan darah yang sangat penting, ditambah pula serangannya dilakukan dengan menggunakan ilmu Hau Jau Kin Na Chiu, maka di lain saat, Kim Bian Hu terasakan seluruh tubuhnya lemah tidak bertenaga. Dengan badan yang lemas itu, meskipun mempunyai kepandayan setinggi langit, ia tak mampu mengeluarkan kepandayanya itu. Tapi tidak percuma Biao Jin Hang memperoleh gelaran, tahpian-tian hee butek Chiu yang sudah kenyang mengalami macam-macam badai. Sambil membentak laksana guntur, ia menundukkan kepalanya dan dengan sekali mengerahkan tenaga dipinggang, badannya Hau An Pang Chiu yang besar terbang melewati atas kepalanya. Seichong keanggan enam rekannya berseru keras dan menerjang keluar dari tempat sembunyinya. Meskipun sudah dilontarkan Biao Jin Hang, Hau Jau Kin Na Chiu adalah bagaikan lintah yang meletak pada tubuh manusia. Saat itu, Hau An Pang Chiu sudah berhadapan dengan Biao Jin Hang, akan tetapi kedua tangannya masih terus menyengkeram kedua jalanan darah di belakang kuping dan di punggungnya Biao Jin Hang. Oleh karena begitu, Kim Bian Hood masih tetap tidak berdaya. Sesaat itu, para siwi sudah menerjang padanya. Ah! Selama hidup, aku Biao Jin Hang malang melintang di dunia Kang O, tak nyana hari ini aku harus binasa di dalam tangannya segala manusia rendah, katanya di dalam hati sesaat itu, satu siwi sudah menubruk sambil mementang kedua tangannya untuk peluk leharnya. Dalam kegusarannya yang luap-luap, sedang badannya tak dapat bergerak sedikit pun, mendadak ia benturkan kepalanya ke kepalanya siwi itu. Sebagai orang yang mempunyai ilmu duk Kim Jong Tu, benturan itu hebat luar biasa. Begitu kena, begitu kepalanya siwi hancur dan binasa seketika. Semua orang jadi kesima. Serentak terjangan mereka terhenti, dalam jarak kira-kira beberapa kaki dari Biao Jin Hang. Sesudah berhasil satu kali, cepat bagaikan kilat, Biao Jin Hang menturkan kepalanya kepada tubuhnya Hoan Pang Chu. Si pemimpin pengemis mencelos hatinya. Dalam bingungnya, ia menundukkan kepala, kedua tangannya memeluk pinggangnya Kim Bian Hu terat-erat, sedang kepalanya disesapkan di kempungannya Biao Jin Hang. Pada saat Hoan Pang Chu memindahkan kedua tangannya dari punggung ke pinggang, kaki tangannya Kim Bian Hu dapat bergerak pula. Ia angkat satu kakinya dan tendang terpental satu siwi yang berada paling dekat, dan berbareng, ia angkat satu tangannya untuk menghantam punggungnya Hoan Pang Chu. Tapi tangannya mandek di tengah udara, kaki tangannya mendadak lemas kembali, sebab pada saat itu, jalanan darah di pinggangnya sudah tercengkeram kembali. Semua kejadian itu, yang harus dituturkan secara panjang lebar, terjadi dalam sekejap mati saja. Se-Cong Kuan mengetahui, bahwa cengkeramannya Hoan Pang Chu hanya bisa berhasil dalam sementara waktu. Maka itu, ia segera loncat maju dan menotok dua kali jalanan darah siyao-yao-hiyat di pinggangnya Kim Bian Hout. Totokkan Se-Cong Kuan tidak begitu cepat turunnya, tapi kenanya sangat berat. Begitu kena, Kim Bian Hout mengeluarkan suara dan sepujir badannya seperti juga mati Hoan Pang Chu yang menyesapkan kepalanya di kempungan Biao Jin Hong, tak mengetahui adanya kejadian itu. Sepuluh jerijinya terus mencengkeram jalanan darah Biao Jin Hong. Hoan Pang Chu, kau sudah memperoleh pahala besar sekali, kata Se-Cong Kuan. Lepaskanlah tanganmu sesudah berseru tiga kali, barulah Hoan Pang Chu angkat kepalanya, tapi ia masih tidak berani melepaskan tangannya. Satu siwi segera mengeluarkan borgolan baja yang dibawa dari kota raja dan lalu memborgol kedua tangan dan kakinya Kim Bian Hout. sesudah itu, barulah Hoan Pang Chu berani melepaskan kedua tangannya. Meskipun sudah terborgol kaki tangannya, Se-Cong Kuan masih berkhawatir, kalau-kalau dengan satu dan lain jalan, Biao Jin Hong masih dapat meloloskan dirinya. Jika sampai kejadian begitu, bahaya bagi dirinya tak dapat diukur bagaimana besarnya. Memikir begitu, lantas saja ia ambil sedilah golok dari tangannya seorang rekannya, Seraya berkata, Biao Tai Hiap bukannya aku, si orang siwi tidak menyinta sahabat. Tapi, oleh karena ilmu silatmu benar-benar terlalu tinggi, jika urat tangan dan urat kakimu tak diputuskan, kami semua tak dapat makan dan tidur enak. Sembari berkata begitu, satu tangannya menyekal lengannya Kim Bian Hout, sedang lain tangannya mengangkat golok. Empat kali saja golok itu turun, tamatlah riwayatnya Liao Jin Hang sebagai tahpian-tian hei ee bu tek ciu. Lebih dari itu, ia malahan akan menjadi seorang bercacat yang tiada gunanya. Melihat begitu, tak tega hatinya Hoan Pang Chu. Ia melonjorkan tangannya untuk menahan tangannya Seichong Kean, seraya berseru, jangan lukakan padanya. Seichong Kean tertawa dingin dan berkata dalam hatinya, hektometer. Kau kira benar-benar aku kalah dari kau. Biar aku beri sedikit pelajaran kepada mu sembari berpikir begitu, ia lantas saja mengerahkan tenaga dalamnya dan dengan menggunakan pundak kanannya bentur tangannya Hoan Pang Chu. Lantaran benturan itu dikirim dengan tenaga dalam yang dasyat dan juga lantaran Hoan Pang Chu sama sekali tidak mengimpi bakal diperlakukan secara begitu, maka, begitu kebentur, dengan satu suara duk tubuhnya Hoan Pang Chu terpental dan menghantam dinding papan dari kamar tersebut. Benturan itu ada sedemikian hebat, sehingga seng dinding toblos dan badannya Hoan Pang Chu terlempar keluar dari lubang itu. Seichong Kean tertawa terbahak-bahak. Tanpa rintangan lagi, ia lalu angkat pula goloknya. Semua orang menahan nafas. Pada detik yang memutuskan nasibnya Biao Jin Hong, satu bentakan bagaikan guntur memecah kesunyian yang penuh ketegangan itu. Satu bayangan hitam yang gerakannya cepat-cepat arus listrik melesat dari dalam kelambu yang tertutup. Itulah Soat San Hui Ho, Sin Rase terbang dari gunung salju. Barusan, ketika goloknya Se Chong Kean terangkat naik, Oui rasakan otaknya Puyeng oleh karena adanya dua pikiran yang bertentangan satu sama lainnya. Tapi, sebagai satu kesatia, lantas saja ia mengambil keputusan. Walaupun Biao Jin Hong adalah musuh yang sudah membinasakan ayahku, tapi dia adalah pendekar besar dalam zaman ini, katanya di dalam hati. Kera bagaimana aku dapat membiarkan ia jadi korbannya segala manusia bangsa cecurut demikianlah, sambil membentak keras, soat San Hui Ho lalu mengenjot badannya bukan main hebatnya si Rase terbang. Sebelum kedua kakinya hinggap di lantai, kedua tangannya sambar dua siwi dan menturkan kepala yang satu dengan kepala yang lain. Seketika itu juga, dua batok kepala remuk dan roh mereka bersama-sama pergi menemui Giam Kun. Semua orang kaget bagaikan disambar geledek. Dalam kagetnya, Se Chong Kean memutar badan, goloknya yang mau digunakan membacok Biao Jin Hong, urung turun. Di lain saat, Oui sudah merubuhkan dua orang lain. Kamar itu adalah kamar yang tidak seberapa besar. Di pihaknya Se Chong Kean ada 18 orang, dua antaranya sudah binasa. Ditambah dengan Oui dan Biao Jin Hong, jumlah manusia dalam kamar itu tetap 18 dan dapatlah dimengerti bahwa di tempat yang begitu sempit dengan jumlah manusia yang begitu banyak tak ada satupun yang dapat mengeluarkan kepandainya. Oui terus kasih kerja kedua tangannya dengan cepat sekali. Dengan tangan kanan, ia hantam satu siwi yang lantas saja terpelanting sedang tangan kirinya menyodok seorang musuh lain. Oui agak terkejut sebab tangan kirinya terpleset seperti juga menghantam benda yang licin. Ia mengawasi musuh itu yang ternyata adalah seorang tua yang jenggotnya panjang dan mukanya bersinar merah. Dengan segera ia mengetahui bahwa orang itu adalah satu ahli ilmu dalam yang tak boleh dibuat gegabah dan memang juga benar begitu oleh karena orang tua tersebut bukan lain daripada Cirolo Kunsu. Oui sudah mendapatkan gelaran Soat San Huiho oleh karena bukan saja ilmu silatnya sangat tinggi tapi juga sangat berakal budi. Di antara belasan musuh itu jika satu melawan satu semuanya bukan tandingannya. Akan tetapi jika mereka mengerubuti ia bakal jadi berabe sekali. Memikir begitu lantas saja ia mendapat suatu daya. Bagaikan kilat ia menendang dadanya Leng Ceng Kisu. Leng Ceng Kisu adalah ahli Gua Ke ilmu luar. Melihat sambaran kaki ia segera membabat dengan tangannya. Ong Mui yang memang hanya menggertak segera menarik pulang kakinya dan pada saat itu di luar dugaan orang satu tangannya menyambar dadanya Tau Set Kau sedang lain tangannya menyengkeram kempungannya Hian Beng Ciu. Ia angkat badannya dua musuh itu yang segera digunakan sebagai senjata untuk menghantam rombongan musuh yang berkumpul. Oleh karena kuapir mencelakakan kedua kawannya mereka tidak berani turun tangan ramai-ramai lalu mundur ke pojok kamar. terima kasih. Terima kasih.